Cita-Citata baru saja mengunggah sebuah foto terbaru ke Instagram bersama dengan ibundanya dan Didi Mahardika. Seperti yang diketahui, Citata dikabarkan sudah menikah dengan sang kekasih, Didi Mahardika. Kabar tersebut muncul setelah keduanya mengunggah foto buku nikah mereka di media sosial. Dalam unggahan tersebut, Citata ingin menyampaikan isi hatinya kepada ibundanya dan Didi Mahardika. Namun, penampilan pelantun goyang dumang itu cukup menyita perhatian. Citata-Citata tampak tidak mengenakan hijab untuk menutupi seluruh auratnya seperti biasa. Alih-alih mengenakan hijab, Citata-Citata hanya menggunakan kerudung panjang yang disampirkan di atas kepala. Karena hal tersebut, bagian leher dan rambut bagian depannya terlihat jelas. Penampilan Citata-Citata ini menuai banyak hujatan dan komentar pedas dari warganet. Mereka pun mempertanyakan keputusan Cita yang mantap hijrah. Kadang hijab tertutup, kadang nampak rambut. Gimana sih, kalau mau hijrah jegen setengah-setengah lah. Tulis netter di kolom komentar unggahan Citata-Citata. Tidak disangka, komentar pedas netizen tersebut langsung dibalas oleh Citata-Citata. Wanita 28 tahun ini menegaskan bahwa dirinya tidak berhijrah seperti yang dikira publik. Citata-Citata memang dalam proses belajar untuk menutup aurat, salah satunya adalah dengan mengenakan kerudung. Saya nggak hijrah bu, saya berkerudung, jawab Citata-Citata. Sayangnya, jawaban Citata-Citata masih menuai banyak komentar negatif dari netizen. Mereka menyebut Citata-Citata semaunya membuka tutup hijab. Terima kasih telah menonton!